Intro Pasangan selebritis ternama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini tengah digandrungi perasaan bahagia yang tiada tara Ya, pada tanggal 22 Februari kemarin putri sulung mereka yaitu Amina Hana Nur Atta telah genap menginjak usia 2 tahun Namun, alih-alih menggelar pesta besar-besaran yang dihadiri oleh berbagai selebriti ternama Tanah Air Atta dan Aurel justru memutuskan untuk membuat pesta kecil-kecilan dengan nuansa serba pink Meski tidak diselenggarakan secara besar-besaran pesta ulang tahun ke-2 Amina tetap dirasa istimewa karena diramaikan oleh semua nenek dan kakeknya Tak cukup sampai di situ Atta Halilintar tetap menyiapkan sebuah kado istimewa berupa mobil mewah untuk putri kecil tercintanya Lantas, seperti apa keseruan pesta ulang tahun Amina yang ke-2? Jalan dulu ya Jalan dulu ya Melahkan pulang awas Jalan dulu ya Jalan dulu ya Engdek ifispers selamat menikmati karena permintaan namanya juga katanya saya ini anak-anak kan namanya kan kalau mamanya kan kerja aku kerja nah mobil yang kayaknya yang gede gitu anak-anak butuh karena udah mulai sekolah namanya kan masukin sekolah gitu jadi alhamdulillah nanti 20 tahun ke depan gue bisa beli lagi bukan sampai dia sekolah sampai kapan lah gitu ya nggak sih ini yang penting bermanfaat buat kaminannya sesuai yang dia butuhkan juga kan walaubagaimana kan bapak ibunya kerjanya tuh mobile banget gitu ya nggak jarang yang kayak di rumah doang gitu jadi mudah-mudahan dengan adanya ini jadi ini lah dia bisa punya jadwalnya nggak dia udah lagi ada rezekinya ekspresinya Amina sih senang dia bahagia gitu ya yang namanya ini orang tua anaknya dua tahun terus ini kan dua-dua jadi kan dari dulu kerja nggak apa-apa selalu aku selalu bilang tuh kalau dari dulu kerja emang buat perhagiain istri sama anak dari luar tahun yang ini Insya Allah semoga Ternyata di luar sana Banyak yang menganggap salam Untuk cucu online Untuk cucu online atau anak online Artinya kan Keluarga kami banyak yang mendoakan Jadi tentu doa-doa itu lebih dari segalanya Jadi kalau misalkan ada Hadiah-hadiah istimewa yang Kakeknya berikan, apunya berikan Geminya, gendanya Atau gadanya berikan Itu tidak lebih adalah Hanya ungkapan syukur Memberikan rasa gembira Karena apapun bentuknya, nilainya investasi kan Doanya, ya semoga semakin banyak yang sayang Jadi Ameena itu hiburan Gadgetnya para orang-orang tua Di luar sana Yang menganggap Ameena juga adalah jujur Dan bahkan banyak teman-teman saya Yang kadang juga lebih khawatir daripada saya Kadang ada gambar-gambar Ameena yang Lagi Mungkin naik motor tanpa helm Di komplain sama teman saya Saya sampaikan Dan saya teruskan langsung say forward ke papa mamanya Karena nantinya Makin berhatian cuma Ameena dikasih mobil malapak patah Tanya bapaknya ya? Alhamdulillah Pulang tahun Aminah hari ini Yang kedua tahun Makin inder Makin suju Makin apa ya Makin segala-galanya gitu Dan aku tuh ngeliat Perkembangannya Aminah Itu luar biasa ya Untuk anak umur Dari dia lahir sampai sekarang Perkembangannya juga luar biasa Dan sebagai genya Kita ngerasa dia bener-bener ajaib gitu Karena bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang Di luar Duh anak ini udah masih Coba bisa kayak gini ya Gitu Ada Ada Apa permintaan Aminah Khusus Abis kan Bingung ya Kalau anak masih umur satu Masih umur satu Bukan Aku masih umur satu Aku kasih kadonya Waktu itu Kayak perhiasan gitu Nah yang umur kedua ini kayak Aduh apa lagi ya Nah yaudah dia bisa pake aja deh gitu Doanya semoga Aminah menjadi anak yang solehah Anak yang berbanti pada orang tua Anak yang sukses Anak yang beruntung Anak yang disayang Anak yang dijauhkan Dari orang-orang yang jahat Dari orang-orang yang ain Dari yang Dari ain Dari semuanya Kemudian Aminah selalu Diberikan keselamatan Aminah dan Aminah Hanya sekedar ngejak konten Kalau salah ya Salah VISA BERLATI Mau tau cerita lebih dalam tentang selebriti dan publik figur Saksikan bersama saya VISA PUTRI Pukul 18.00 Hanya di Cumi Visit di CumiCumi.com Resmi menginjak usia kedua tahun Tumbuh kembang Aminah Kian dirasakan oleh Atta Halilintar Yang mulai menyadari bahwa sang putri tercintanya itu Mulai beranjak besar Atta yang begitu menikmati perannya sebagai seorang ayah Juga mengaku dirinya sudah memiliki kedekatan luar biasa dengan Aminah Namun ternyata Kedekatan tersebut membuat Atta sudah bisa melakukan perbincangan mendalam Atau deep talk Soal berbagai macam hal dengan putrinya Lantas seperti apa doa dan harapan Atta untuk Aminah Yang semakin hari makin berkembang dengan pesan Ya semakin cerewet menurutku Ya bersyukur kalo gak cerewet malah aku bingung nanti Menurutku cerewetnya itu mengandung apa ya Kesukuran lah di hati aku gitu kayak Alhamdulillah nih anakku udah seperti besar Bisa ngomong terus udah banyak ngomongnya Terus udah banyak bawelnya Jadi saya semakin introveksi diri Semoga bapaknya gak nyontohin yang tidak baik Ya aku emang kalo sama anak tuh suka ngobrol-ngobrol Suka deep talk Suka ngobrol-ngobrol ringan Karena kan katanya sih kalo anak cewek itu harus deket banget sama bapaknya gitu Lebih dari ibunya Jadi menurutku itu yang nanti membentuk karakternya dia Jadi aku senang sih kalo dia bisa deket sama bapaknya gitu Aminah tuh kayak lebih deket sama bapaknya Kalo Azura kayaknya ke mamahnya kan anak tidak kayak gitu Walaupun sama orang tua dua-duanya pasti deket Tapi kayak ada yang lebih ke papa, ada yang lebih ke mama gitu jadi adil Nah Aminah tuh kalo udah ke papahnya Masya Allah banget Papah, papah, papah gitu keliatan lebih apa ya Lebih yang manja lah gitu Iya sih udah besar lah seneng, lucu Sudah piter nyanyi juga gak? Sudah piter nyanyi Sudah boleh Ya saya cuman mengharapkan anak-anak saya semuanya sehat Semuanya diberikan keberkahan Dijaga dari hal-hal yang buruk dari sekitarnya Dan dikelilingi selalu sama orang-orang yang sayangi Bukan hanya orang tua dari nenek kakeknya yang dateng Yang doain, yang sayang, yang care, yang kasih hadiah Itu kan tanda sayang ya Walaupun kadang-kadang kan ada aja bilang Wah ini kasih hadiahnya bagus-bagus, mama mewah Tapi kan itu bentuk sayangnya gitu ya Dari neneknya, dari kakeknya, dari ibunya, dari babaknya gitu Insya Allah dia mungkin lebih beruntung Mungkin dia dari kecil udah beruntung gitu Punya banyak yang sayang sama dia Enggak sih cuman sama temen-temennya Kan temen-temennya banyak yang nanya juga Kapan nih, apa tak Kapan nih aku gak diundang, aku gak diundang Nah Aminah tuh alhamdulillah temennya banyak Dan temen mamanya lebih banyak lagi yang punya anak Jadi kan semua pada sayang sama Aminah Banyak yang doain, banyak yang sayang Ya syukuran sih Mainan-mainan aja sih yang namanya anak kecil Kan Jadi lebih kebanyakan acaranya juga main-mainan aja gitu Sama berdoa lah baru Ya alhamdulillah dari seluruh masyarakat Indonesia Yang udah sayang sama Aminah Jadiin anak online Masih doa Saya terima dari jam 12 malam Sampai sekarang banyak banget Seluruh medsos Itu doa-doanya buat Aminah Masya Allah Semoga ini jadi berkat Dan semoga doa baiknya berbalik Ke yang mendoakan jauh lebih baik Doanya ya semoga semakin banyak yang sayang Jadi Aminah itu hiburan gadgetnya Para orang-orang tua di luar sana Yang menganggap Aminah juga agak cucu Dan bahkan banyak teman-teman saya Yang kadang juga lebih khawatir daripada saya Kadang ada gambar-gambar Aminah Yang lagi Apa mungkin naik motor Tanpa helm Di komplain sama teman saya Saya sampaikan Saya teruskan langsung saya forward ke panggung mamanya Karena artinya banyak yang berhatian sama Cucu